PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Wah ternyata beneran gak ada bijinya nih Hasil persilangan jeruk ponkam yang manis tanpa biji Dengan jeruk kiyomi yang berukuran jumbo Ternyata bisa menghasilkan jeruk dekopon yang ukurannya besar Daging buahnya manis dan gak ada bijinya Wih mantap banget kan Di balik ukuran jumbo nya Jeruk dekopon juga mengandung vitamin C yang lebih banyak dari jenis jeruk lainnya Dan tentu saja rasanya pun lebih segar Jeruk dekopon juga bisa ditanam sendiri di rumah loh Dengan teknik okulasi Teknik ini cukup ampuh untuk menjaga kualitas tanaman Bibit jeruk dekopon yang akan ditanam ini Adalah hasil proses okulasi selama 1 tahun Jangan lupa buka plastik polybag nya dulu ya sebelum ditanam Idealnya jeruk dekopon ditanam di dataran tinggi yang berhawas sejuk Dengan luas area sekitar 10x10 meter Butuh perawatan yang baik agar hasil panennya bisa maksimal Normalnya sih jeruk dekopon mulai bisa dipanen setelah 9 bulan tanam Dan setelah itu bisa terus berbuah sampai 20 tahun Wih lama juga ya Oke deh waktunya panen Petik buah yang sudah masak seperti ini Cantik kan warnanya Dalam satu pohon ini bisa menghasilkan hingga 80 kg Atau sekitar 30 sampai 40 buah Kalau di pasaran jeruk jumbo asal Jepang ini Dihargai antara 50 hingga 80 ribu rupiah per kilonya Wih lumayan kan Dari satu pohon saja sudah bisa menghasilkan 4 juta rupiah lebih Oke deh sekarang kita buat olahan dari jeruk dekopon yuk Sefkas Mono akan mengajari kita cara membuat kek cantik kayak gini nih Gampang ditiru kok Pertama haluskan jeruk dekopon yang sudah dikupas dengan blender Aduk perlahan lalu masukkan ke dalam cetakan Sip deh diamkan dalam freezer hingga mengeras Lanjut kita buat crumble cake nya Ada yang unik nih ternyata kulit jeruknya pun bisa lo dimanfaatkan Karena tebal dan gak pahit kulit ini bisa menjadi bahan campuran crumble cake Parut sampai menjadi serpihan Lalu campur dengan bahan-bahan lainnya Seperti mentega, gula halus, dan tepung terigu Beuh aroma kulit jeruknya harum Setelah itu pangan dalam oven sampai matang Sip masih ada lagi nih yang harus disiapkan Yaitu sponge cake Kita buat adonannya dari bahan telur, gula pasir, dan parutan kulit jeruk tadi Tuang ke loyang lalu panggang dalam oven sampai matang Terakhir kita butuh juga lapisan moss untuk cake nya nih Bahannya dari campuran krim susu dan air jeruk dekopon Wih mantap deh Nah sekarang tinggal disusun nih Lapisan paling bawah disi sponge cake Lalu tumpuk dengan jelly dan crumble cake Terakhir tuangkan moss di atasnya Sip deh Masukkan ke freezer sampai mengeras Eh belum selesai ya Tambahkan lagi dengan adonan telapis dari campuran air jeruk dekopon Biar makin menarik Beri hiasan juga di atasnya Disisi cake dekopon ala safe case mono Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax